1995, Bosnia berada dalam masa-masa tergelapnya, tenggelam dalam konflik brutal yang merenggut banyak nyawa. Rakyatnya hidup dalam ketakutan, setiap hari mereka menghadapi dentuman meriam dan ancaman peluru dari para penembak itu yang bersembunyi di balik rudum Tuhan. Di sepanjang kota, suara tangisan dan ketakutan menyelimuti udara, setiap orang berusaha bertahan hidup dengan ketidakpastian. Bayangkan, kehancuran ada dimana-mana, dan setiap detik adalah perjuangan untuk tetap hidup. Bosnia, yang dulunya sebuah tempat penuh kehidupan, kini berubah menjadi medan perang yang kejam. Dalam suasana yang penuh duka ini, sebuah kabar datang dari jauh di tengah penderitaan rakyat Bosnia. Sebuah keputusan yang tidak terduga muncul dari Nusantara. Presiden Soeharto memutuskan untuk melakukan sebuah kunjungan terbahaya ke sana. Keputusan ini langsung menarik perhatian banyak pihak. Dunia internasional, yang selama ini hanya mengawati dari jauh dan tak berani terlibat langsung, terkejut dengan keberanian Soeharto. Mereka tahu bahwa Bosnia saat itu adalah wilayah yang tidak aman untuk didatangi. Namun, bagi Soeharto, kunjungan ini bukan sekadar sebuah perjalanan. Ini adalah bukti solidaritas Indonesia kepada mereka yang tertindas. Kabar ini pun sampai ke telinga kolonel Syafri Samsudin, seorang perwira tangguh yang kala itu menyabat sebagai komandan grup A, Pasukan Pengawalan Presiden atau PAS PAMPRES. Sebagai komandan pengawal Presiden, Syafri langsung menyadari risiko besar dari misi ini. Bosnia adalah daerah yang penuh dengan ancaman, di mana nyawa bisa terancam kapan saja. Tugas untuk mengawal Soeharto dalam kunjungan ini adalah tanggung jawab yang sangat berat. Bukan hanya karena berbahaya, tetapi karena ia tahu Bosnia bukanlah tempat bagi siapapun yang ingin selamat kembali. Bosnia telah menjadi wilayah tanpa hukum, tempat di mana kematian bisa datang dari arah mana saja. Bagi Syafri, keputusan Soeharto untuk berangkat ke Bosnia adalah langkah yang luar biasa, bahkan mungkin di luar nalar. Para pemimpin dunia lain memilih menahan diri, menjaga jarak demi keselamatan mereka. Mereka takut datang ke Bosnia, karena tak seorang pun bisa menjamin keselamatan di tengah situasi yang kacau balau. Namun, Soeharto berbeda. Bagi Presiden Soeharto, konflik ini bukan hanya masalah Bosnia saja, tapi masalah kemanusiaan. Ia melihat penderitaan ini sebagai panggilan untuk bertindak, untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia peduli pada nasib sesama manusia. Tidak peduli seberapa jauh mereka berada. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Sebagai pemimpin salah satu negara non-blok, Soeharto merasa bahwa tugasnya adalah membantu mereka yang membutuhkan dukungan moral. Apalagi bagi negara-negara yang tidak punya sumber daya untuk membantu Bosnia secara langsung. Dalam benaknya, kunjungan ini adalah cara untuk memberikan harapan dan semangat kepada rakyat Bosnia. Terutama umat muslim di sana yang mengalami penderitaan yang paling parah. Ia ingin memperlihatkan bahwa di luar sana masih ada yang peduli pada nasib mereka. Bagi Shafri, keputusan ini membawa beban tanggung jawab yang luar biasa. Ketika mendengar kabar ini, hatinya campur aduk. Sebagai seorang prajurit, ia setia pada perintah atasannya. Namun, sebagai seorang manusia, ia tidak bisa menutupi kekhawatiran yang ada. Dalam hatinya, ia tahu bahwa tugas ini bukan sekadar kunjungan resmi. Ini adalah perjalanan penuh risiko yang bisa mengancam nyawa. Sebagai pengawal utama presiden, Shafri tahu bahwa tanggung jawabnya adalah memastikan keselamatan Soeharto di setiap saat. Tapi kali ini, ancaman yang dihadapi jauh lebih besar dari biasanya. Bahkan lebih dari apa yang bisa ia bayangkan. Meski ada rasa cemas yang mengganjal, Shafri tidak pernah membiarkan rasa takut itu menjatuhkan tekadnya. Sebagai seorang tentara, ia terlatih untuk mengatasi segala situasi sulit. Termasuk yang dihadapi sekarang. Dalam dirinya, tertanam semangat dan keberanian yang luar biasa. Ia tahu bahwa keberanian Soeharto adalah sebuah inspirasi. Dan sebagai prajurit, tugasnya adalah mengikuti langkah sang pemimpin, apapun risikonya. Soeharto dan Shafri pun mempersiapkan diri. Dalam kesunyian malam, mereka bersama tim kecil mempelajari peta, merencanakan jalur perjalanan, dan memastikan langkah-langkah pengamanan untuk mengantisipasi segala macam. Shafri bertekad untuk melakukan apapun yang bisa ia lakukan demi melindungi presiden. Walaupun ia tahu bahwa ini bukan tugas yang mudah. Sebagai seorang mantan prajurit Kopassus, Shafri memiliki pengalaman tempur yang luas. Dan kali ini, ia siap mengarahkan segala kemampuannya untuk menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Keputusan Soeharto pun sudah bulan. Rasal solidaritas dan keberanian mengalahkan rasa takut. Dan bagi Shafri, inilah momen untuk menunjukkan bahwa seorang prajurit tidak pernah mundur ketika diberi amanat yang besar. Selamat datang kembali di Naskerantify bersama saya, Novala Sidi. Jangan lupa subscribe dan tonton videonya sampai habis agar pengetahuan ini akan bertambah dan berkelanjutan. Dengan tekad bulat, Soeharto melanjutkan niatnya untuk mengunjungi Bosnia. Menyadari bahwa kehadirannya lebih dari sekadar lawatan diplomatik semata. Bagi umat muslim di sana yang hidup dalam ketidakpastian, kehadiran Soeharto adalah sinyal kuat bahwa mereka tak terlupakan. Sejak pagi hari itu, bayangkan saja kerumunan warga yang lelah dan terluka, yang menanti sedikit keadilan memenuhi benaknya. Ia merasa berkewajiban datang, walaupun ancaman besar menghadang di setiap langkahnya. Saat pesawat yang membawa rombongan Soeharto dan tim pengawalnya mendarat di bandara Bosnia, rasa tegang segera menyelebuti suasananya. Kolonel Syafri Syamsuddin, yang selama ini terbiasa menghadapi situasi berbahaya, tidak bisa menepis perasaan gelisah. Di udara terdengar ledakan-ledakan samar-samar, namun cukup keras untuk mengingatkan semua orang akan bahaya yang terus membayang. Di kejauhan, gedung-gedung yang hancur berbaris suram, tertutup debu yang terus membumbung akibat serangan-serangan yang baru saja berakhir. Kesan akan keputus asaan dan ketidakpastian begitu terasa di mana-mana. Para pengawal yang sudah terlatih bergerak cepat, mereka segera menyiapkan peralatan pelindung, termasuk rompi anti peluru yang khusus disediakan untuk Soeharto. Mereka tahu, begitu keluar dari pesawat, Presiden akan menghadapi ancaman penembak itu yang mengintai dari berbagai arah. Sebagai sosok utama dalam rombongan, Soeharto menjadi target paling berharga bagi para sniper di tengah kekacauan ini. Namun, ketika para pengawal mendekatinya dengan rompi anti peluru, Soeharto membuat keputusan yang tak terduga. Dengan tenang, ia menolak mengenakan rompi itu. Mata Soeharto penuh keyakinan saat ia berkata kepada kolonel Syafri Syamsuddin, Syafri, kamu jinjing saja rompi ini, ujarnya. Suaranya terdengar santai, seolah-olah berada di situasi biasa. Ia tidak membiarkan kekhawatiran terlihat, bahkan menutupi ketakutan yang mungkin dirasakan orang-orang di sekitarnya. Semua yang menyaksikan keberaniannya tertegun. Ini adalah tindakan yang jarang ditemui, apalagi di medan perang yang nyata. Syafri Syamsuddin, yang sudah terbiasa menghadapi risiko besar, merasa keputusan Soeharto itu di luar dugaan. Bagi prajurit yang berpengalaman, ia tahu risiko tinggi yang akan dihadapi sang presiden tanpa rompi anti peluru. Namun, ia tetap menghormati dan menjalankan perintah Soeharto dengan patung. Di kepalanya, Syafri menyusun berbagai strategi pengamanan. Ia tahu harus siap mengambil segala tindakan untuk memastikan presiden tetap aman. Sebagai langkah antisipasi, Syafri meminjam jas dan peci hitam yang menyerupai milik Soeharto. Jas dan peci itu bukan sekadar pakaian. Itu adalah usaha cerdas untuk membuat sang presiden tidak langsung dikenali sebagai target oleh para sniper. Dengan menyamarkan penampilan Soeharto di antara rombongan, Syafri berharap bisa mengurangi risiko yang mengintai. Ia tahu bahwa satu kesalahan kecil bisa berarti fatal. Namun, sebagai seorang prajurit, itulah tugasnya. Keberanian Soeharto saat itu, memberi energi besar pada seluruh tim. Meski suasana di sekitar mereka penuh ancaman, ketenangan Soeharto yang menolak untuk berlindung di balik pelindung baja adalah pesan yang kuat. Ia datang ke Bosnia bukan untuk berlindung, melainkan untuk memberikan solidaritas. Bagi rakyat Bosnia yang terluka, kehadiran pemimpin seperti Soeharto membawa makna yang besar. Sebuah bukti bahwa mereka tidak sendirian di tengah penderitaan mereka. Setibanya di Bandara Bosnia, rombongan Presiden Soeharto disambut oleh Pasukan Kontingen Garuda 14, Pasukan Perdamaian PBB yang bertugas menjaga keamanan di tengah konflik. Para prajurit Garuda yang gagah berdiri, siap mengawal Soeharto dan rombongannya dengan penuh hormat. Tetapan mereka penuh penghormatan saat Soeharto melangkah turun dari pesawat, memberikan salam hangat kepada para prajurit yang berdiri di sana, sebagai tanda pengakuan atas keberanian mereka di negeri asing yang penuh bahaya ini. Para prajurit segera mengarahkan Presiden Soeharto ke sebuah kendaraan lapis baja yang bertuliskan UN. Kendaraan itu adalah satu-satunya pilihan mereka untuk mencapai istana ke Presiden Bosnia di tengah situasi yang penuh ketidakpastian. Di dalam kendaraan lapis baja itu, Soeharto duduk tenang. Sementara, Kolonel Shafri dan pengawal lainnya mengambil posisi siaga di sekitarnya. Mereka tahu, meski kendaraan ini dirancang untuk melindungi dari selangan ringan, ancaman nyata tak bisa sepenuhnya dihindari. Perjalanan mereka menuju istana Presiden Bosnia pun dimulai. Di dalam kendaraan lapis baja itu, kehiningan pun menyelimuti. Hanya suara mesin yang terdengar, bergetar lembut di bawah mereka. Meski berada di dalam lapis baja, Shafri Samsudin tahu bahwa perjalanan ini jauh dari aman. Bosnia telah berubah menjadi medan perang, di mana ancaman bisa datang kapan saja dan dari arah manapun. Rasa waspada menyelimuti rombongan, terutama saat mereka mendekati sebuah wilayah yang sangat dihindari, yaitu lembah sniper. Lembah sniper adalah zona penuh bahaya, di mana penembak Jitu tersebar di berbagai posisi yang tersembunyi, siap mengincar siapa saja yang lewat. Sepanjang hari dan malam, para sniper itu mengintai, membidik tanpa ampun. Dari kejauhan, wilayah ini tampak sunyi. Namun kehindingan itu justru menambah intensitas ketakutan yang terasa oleh mereka yang harus melewatinya. Dalam kondisi yang penuh ketegangan ini, Shafri Samsudin dan timnya tahu, bahwa setiap langkah harus diambil dengan penuh kehati-hatian. Saat kendaraan mereka bergerak perlahan melewati lembah sniper, suasana terasa semakin tegang. Shafri Samsudin dan para pengawal lainnya di dalam kendaraan lapis baja itu, saling berpandangan. Mencoba mencari tanda-tanda bahaya yang mungkin saja muncul di sekitar mereka. Semua mata terfokus, semua telinga waspada, mendengar setiap suara yang mungkin menandakan ancaman. Dalam kondisi seperti ini, satu kesalahan kecil saja bisa membawa akibat fatal. Shafri Samsudin tetap berusaha menjaga ketetangannya. Ia tahu, jika ia menunjukkan ketakutan atau kecemasan, itu hanya akan menambah tekanan pada Suharto dan rombongan lainnya. Sebagai seorang pemimpin pengawalan, Shafri Samsudin memahami betapa pentingnya untuk tetap tenang. Meskipun ancaman begitu dekat, dalam benaknya, ia terus memikirkan bagaimana strategi untuk memastikan keselamatan Suharto, sambil menjaga dirinya agar tetap fokus dan siap menghadapi kemungkinan terburuk yang ada. Setiap detik terasa lambat, saat kendaraan mereka terus merayap di sepanjang lembah sniper. Tidak ada yang berbicara, hanya suara mesin kendaraan yang terdengar. Ketegangan memuncak ketika mereka berada di tengah-tengah lembah itu, di mana posisi sniper paling banyak berada. Para pengawal menggenggam erat senjata mereka, bersiap jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Shafri Samsudin terus menempel dekat dengan Suharto, memastikan bahwa dirinya siap melindungi sang presiden dengan segala cara. Meski keadaan sangat menjekam, Suharto tampak tenang. Sikapnya yang tak tergoyahkan menjadi inspirasi bagi para pengawal di sekitarnya. Ia tidak menunjukkan ketakutan sedikitpun, meskipun ancaman nyata mengintai di luar sana. Ketabahan Suharto memberikan kekuatan pada timnya, terutama Shafri Samsudin, yang semakin yakin bahwa keberanian dan ketenangan adalah perisai terkuat di tengah bahaya. Akhirnya, setelah melewati lembah itu dengan penuh kehati-hatian, kendaraan mereka sampai di ujung lembah sniper dengan selamat. Ketegangan mulai meredah, namun kewaspadaan tetap tinggi. Mereka tahu, meski tantangan terbesar telah terlewati, ancaman masih belum sepenuhnya hilang. Rombongan melanjutkan perjalanan mereka menuju istana kepresiden Mosnia dengan penuh rasa syukur dan kehati-hatian. Setelah melewati perjalanan yang penuh dengan ketegangan dan tantangan, rombongan Presiden Suharto akhirnya tiba di istana kepresiden Mosnia. Suasana istana itu begitu kontras dengan kemegahan yang biasanya ada pada gedung kepresidenan. Dinding-dinding istana penuh dengan bekas tembakan, catnya memudar, dan bagian-bagian dari bangunan terlihat retak dan berantakan. Fasilitas-fasilitas yang seharusnya mendukung kehidupan sehari-hari tampak terbengkalai. Korban dari perang tak kunjung berhenti. Ketiadaan air bersih memakai staf istana membawa air dengan ember dari jauh. Sementara, suara dentuman meriam terdengar sayup-sayup di kejauhan, seolah mengingatkan mereka bahwa bahaya selalu mengintai. Ketika Suharto melangkah masuk, suasana yang penuh kesunyian itu langsung berubah. Presiden Bosnia, Alija Izet Begovic, berdiri menanti dengan penuh rasa terharu. Ia berjalan menegati Suharto dengan mata yang berbinar-binar, menahan emosi yang membuncah. Beranian Suharto untuk datang langsung ke Bosnia, bahkan menembus wilayah konflik, adalah tindakan yang jarang dilakukan oleh seorang pemimpin negara. Ini adalah tanda kuat bahwa mereka tidak sendirian, bahwa ada yang peduli meskipun jauh dari tanah Bosnia yang terlukai. Thank you, Presiden Suharto, ujar Izet Begovic, dengan suara yang sedikit gemetar. Bagi Alija, kedatangan Suharto adalah lebih dari sekadar kunjungan diplomatik. Ini adalah wujud dukungan dan kepedulian yang nyata. Di tengah krisis yang seolah telah membuat dunia melupakan Bosnia, kehadiran Suharto membawa secerca harapan bagi rakyatnya yang sudah lama merasakan luka akibat perang. Dalam senyuman dan tetapan mata yang penuh rasa terima kasih, Izet Begovic merasa bahwa Suharto telah memberikan sesuatu yang lebih berharga dari bantuan material. Yakinan bahwa Bosnia tidak sepenuhnya dilupakan. Pertemuan antara kedua pemimpin ini berlangsung dalam kehangatan yang tulus. Selama lebih dari satu jam, mereka duduk berdampingan, berbicara tentang perjuangan yang harus dilalui oleh Bosnia. Suharto dengan seksama mendengarkan cerita Izet Begovic tentang penderitaan rakyat Bosnia. Tentang anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Tentang kota-kota yang berubah menjadi puing-puing. Dan tentang para pejuang yang terus mempertahankan tanah air mereka. Meskipun dunia seolah menutup mata. Sementara itu, Izet Begovic, yang sudah lama menahan rasa sedih dan pedih getir, rasa ia bisa berbagi beban dengan seorang yang mau mendengarkan tanpa batasan. Tanpa rasa takut. Dan tuman meriam terdengar dari kejauhan. Namun keduanya tetap berbincang, seolah suara itu hanyalah bagian dari latar belakang. Bagi Izet Begovic, Suharto adalah seorang sahabat dalam waktu tersulit. Seorang yang datang ketika semua orang pergi menjauh. Ia tidak hanya membawa janji diplomatik, tetapi juga rasa simpati yang dalam dan tulus. Menegaskan bahwa rilek manusiaan masih ada di tengah kegelapan ini. Di akhir pertemuan mereka, Suharto memberikan pesan yang menentuh hati. Ia menyampaikan harapannya, agar Bosnia dapat meraih perdamaian. Agar rakyatnya dapat kembali hidup dalam ketenangan. Dan agar anak-anak Bosnia dapat tumbuh dalam kedamaian yang selayaknya. Dengan nada penuh ketulusan, Suharto berkata bahwa meski Indonesia jauh, mereka tetap bersaudara. Kata-katanya sederhana. Namun Izet Begovic tahu bahwa setiap kalimat yang diucapkan datang dari hati yang paling ketulus. Saat rombongan bersiap untuk meninggalkan istana, Izet Begovic memegang tangan Suharto dan mengucapkan lagi terima kasihnya. Dalam mata kedua pemimpin itu, terdapat tekat yang sama. Bahwa suatu hari, Bosnia akan kembali damai dan sejahtera. Suharto meninggalkan Bosnia dengan kesan yang dalam. Dan bagi rakyat Bosnia, kehadirannya akan selamanya menjadi kenangan tentang harapan di tengah kepedihan. Setelah tiga jam penuh makna di Bosnia, rombongan Presiden Soharto bersiap kembali ke Indonesia. Hari itu akan tercatat dalam sejarah. Sebagai momen ketika seorang pemimpin dari Asia menembus bahaya demi menunjukkan solidaritas bagi sebuah negara yang terkoyak dengan perat. Dalam perjalanan pulang yang panjang, suasana di dalam pesawat terasa hening. Setiap orang tenggelam dalam pikiran masing-masing masih memikirkan peristiwa yang baru saja mereka alami. Di antara mereka, Kolonel Safri Samsuddin merenung dengan hati yang penuh rasa kagum dan sedikit kebingungan. Sepanjang karirnya di militer, ia telah menjalankan berbagai misi berisiko tinggi. Tetapi, ini adalah kali pertamanya ia menemani seorang presiden langsung ke zona konflik yang sesungguhnya. Melihat tekat kuat Soharto yang datang ke Bosnia tanpa menghiraukan ancaman, Safri merasa harus mengetahui alasan dibalik keputusan berani itu. Dengan hati-hati, Safri memberanikan diri untuk bertanya, Pak, mengapa Bapak tetap nekat datang ke sini? Padahal sudah jelas bahaya yang kita hadapi. Soharto menoleh kepadanya. Wajahnya memancarkan senyum lembut yang penuh dengan ketengangan. Safri ujarannya dengan nada yang hangat. Kita ini pemimpin negara non-blok. Kita mungkin tak punya kekuatan finansial untuk membantu mereka dalam bentuk materi. Tapi, kita memiliki sesuatu yang lebih penting, rasa solidaritas. Bosnia, mereka adalah saudara kita. Saat mereka berada dalam kesulitan, kita hadir untuk menunjukkan bahwa mereka tidak sendiri. Safri terdiam mendengar jawaban itu. Kata-kata Soharto terasa begitu tulus dan sederhana. Namun sangat dalam maknanya. Seakan-akan dalam kalimat itu, tersimpan sebuah pelajaran besar tentang artis sejati dari kepemimpinan. Bagi Soharto, kepemimpinan bukanlah soal kekuasaan atau kekayaan, melainkan tentang keberulian yang tulus pada sesama. Bahkan, ketika kehadiran itu mungkin tidak membawa materi, tetapi membawa penghiburan dan kekuatan. Di benak Safri, jawaban itu menciptakan pemahaman baru. Soharto telah menunjukkan dengan sikapnya, bahwa kadangkala kehadiran saja sudah cukup untuk memberikan harapan. Bosnia memang masih berada dalam bayang-bayang konflik, tetapi Soharto percaya, bahwa dengan datang langsung, ia telah membawa pesan yang lebih kuat daripada bantuan finansial. Pesan itu adalah tentang persaudaraan dan perhatian, yang tak dapat diukur dengan materi. Bagi Safri Samsuddin, momen itu akan terpatri selamanya, sebagai teladan bahwa seorang pemimpin sejati hadir di saat yang paling dibutuhkan, dan siap mendanggung risiko demi melindungi matabat serta memberikan penghiburan kepada mereka yang tertindas. Dan dari perjalanannya bersama Soharto, ia belajar bahwa solidaritas tidak mengenal batasan geografis atau perbedaan, melainkan menyatukan semua yang memiliki hati untuk peduli. Pulangan mereka ke Indonesia bukan sekadar akhir dari sebuah perjalanan, melainkan sebuah pelajaran hidup yang akan menginspirasi banyak orang. Terutama, bagi mereka yang memahami, bahwa di atas segalanya, kemanusiaan dan solidaritas adalah esensi kepemimpinan yang sejati. Sampai jumpa di video selanjutnya.